Peredaran uang palsu kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal. Uang palsu yang beredar dilahirkan bervariasi, bahkan dari pecahan 10.000 rupiah hingga 100.000 rupiah. Terkait hal ini, Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Beberapa pekan terakhir warga Tanjung Barat di kota Kuala Tunggal dibuat resah terhadap peredaran uang palsu. Bahkan uang palsu yang beredar cukup fantastis nilainya, yakni dari nilai pecahan 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah hingga 100.000 rupiah. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, sejak beberapa pekan terakhir ini, peredaran uang semakin barat beredar. Terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal. Bahkan yang menjadi korupan adalah usaha kontor handphone, minimarket retail, seperti Alphamart, dan lain sebagainya. Jadi memang benar ada beberapa hari yang lalu, kita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu yang beredar di wilayah Tanjung Barat. Sebetulnya kita dari kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, ingat juga di, kita menerima uang yang kita curigai, kita bisa dilihat, bisa dirabah, jadi perawang. Seberapa dengan bagaimana cara untuk membedakan itu uang palsu atau uang asyik. Dan apabila masyarakat mendapatkan atau mengetahui, sejarah satu oknum mengidari uang palsu, kita bisa segera mungkin laporkan kepada kepolisian terdekat, bisa menawarkan kepolisian terdekat, bisa konsek, atau bisa langsung melapor ke polis. Kalau orangnya bisa tertangkap tangan, ya setelahnya kamu jangan terima kasih, diamankan, pelakunya, dan silahkan dibawa ke kepolisian terdekat untuk kita adakan proses. Sementara itu, Ishak, salah seorang korban penerima uang palsu, mengatakan, kejadian yang merugikan dirinya terjadi pada rapuh malam. Ketika itu, konter miliknya sedang ramai, dan uang tersebut baru ia ketahui ketika ingin menghitung uang kembali. Dan dari uang yang ia hitung, ia mendapatkan uang 50 ribu rupiah palsu. Sekitar malam tadi sih? Malam tadi ya? Tidak tahu persisi jam berapa, kan jelas tadi malam, pas penghitungan terakhir baru kita mau uang. Nilai pecah berapa itu, Bang? 50 ribu. 50 ribu ya. Berarti baru perdana ini lah, kamu masih berdapat uang? Baru perdana. Baru dapat nilai ya? Sebelumnya berarti kita sering lah untuk TIGOTI, Trawang ini, Bang, ya kalau duit besar ya? Kita cek terus ya. Kita ketengah malam tadi kan lagi rame mungkin. Tidak ada kesempatan ya. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.